selamat datang di channel saya, channel yang membahas dan mereview wisata dan camping di video kali ini saya akan kembali membahas yang kedua kalinya tempat wisata camping yaitu Sariater Kamper Van Park alasan saya kenapa saya bisa datang kembali untuk yang kedua kalinya mengunjungi tempat wisata dan camping ini lagi yaitu karena tempatnya nyaman untuk membawa keluarga terutama untuk bocil-bocilku ini sangat suka sekali dengan tempat ini dan yang membuat saya dan keluarga sangat terkesan dengan tempat ini adalah semua fasilitannya sangat lengkap dimulai dari kolam renang, kolam rendam air hangat, wahana-wahana kolam anak, lapangan bola untuk berolahraga dan curup pun ada disini dan tidak kalah serunya bagi anda yang suka akan tantangan atau membacu adrenalin disini juga tersedia rafting atau arung jerab fasilitas pendukung berikutnya adalah listrik, warung, musolah, toilet dan kamar mandi kayu bakar pun sudah ada disini camping kali ini bertepatan dengan tahun baru dan sekarang adalah tanggal 31 Desembernya bulan ini lagi tinggi-tinggi curah hujan guys dari rumah kami di daerah Cikarang, Bekasi di Star jam 8 pagi melalui tol Cikampek, Cipali, kemudian exit di Subang kami memang sudah booking tempat sebulan sebelum namanya juga melam tahun baru kan guys takutnya kalau kita datang mendadak sudah full booking jadi kami harus persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum masuk pintu rekreasi Sariater kita belok kiri ya guys masuk ke Hotel Sariater & Resort kita reservasi dulu ya disini jangan berising apa bercanda mulu dari tadi bikin kepala ayah jadi pusing aja ini disini ada nasi duduk semur jengkol gak mang? gak ada ah, ini mah pintu masuk hotel bukan pintu masuk warung nasi duduk ah eh dia masuk saya mah, dikirain ada gitu mah warung nasi duduk sekitar sini oh gak apa, kurang tahu saya mah ah dia mau camping apa mau cekin di hotel? mau camping mang? ada gak nih buat parkirnya tuh di depan lobi? ada ah, masuk aja nanti dicarikan sama tukang parkir yang ada di dalem ah nanti ah langsung ke lobi ah ah, reservoris ya ah oke makasih banyak ya mang ya iya ah sama-sama lihat deh, mana sih ini katanya ada yang kosong pemusing rumah itu bagi anda yang penasaran berapa sih biaya wisata atau nge-camp disini pantangin aja ya video ini sampai akhir video ini akan mengulas besaran biaya camping, penyewaan tenda dan review lokasi camping jangan lupa like, komen dan subscribe video saya ya guys kita reservasi dulu ya ke area lobi di resepsionis disini juga ada peta area camping, anda bisa memilih area mana yang anda suka itu juga kalau belum ada yang booking dan ini adalah area camping saya yaitu riverview 6 saya sudah booking sebulan sebelum melalui whatsapp resminya shariater letak untuk reservasi camping ada di pojok kanan ya guys, dan sekarang saya sedang mengantri ini adalah lokasi campingnya tapi sayang banget lokasi yang sudah saya booking ternyata sangat becek karena memang beberapa hari ini curah hujan cukup tinggi dan akhirnya saya komplain dan minta pindah ke lokasi yang lain tak perlu berlama-lama setelah kami mendirikan tenda kami langsung memasak karena sudah lapar sekali lokasi kami dipindahkan di area pinforest di area sini cukup murah ya harganya di tahun baru ini dengan harga 400 ribu kalau tidak di tahun baru, di hari weekend biasa gitu harganya cuma sekitar 350 ribu sedangkan di area riverview atau area yang sudah saya booking itu harganya 550 ribu untuk tahun baru ini dan akhirnya saya mendapatkan cashback 150 ribu dari pemindahan lokasi ini sekarang saatnya saya explore area camping bersama keluargaku tercinta ini yang pertama adalah area hillview area ini ada sekitar 31 covering harga sewanya 250k untuk weekday dan 350k untuk weekend dan yang sebelah kanan ini adalah pin hill area area ini adalah yang terluas tersedia 90k fling tarifnya masih sama yaitu 250k untuk weekday dan 350k untuk weekend ini lho guys enaknya camping di sehari atertuh kita bisa memarkitkan kendaraan kita di samping tenda jadi tidak perlu repot memindahkan barang keperluan camping dari parkiran mobil menuju area camping di belakang tenda kita pun sudah tersedia colokan listrik dan juga tempat cuci piring dan toilet tersedia di beberapa titik tersedia juga kantin 24 jam jadi kita tidak perlu takut bakal kelaperan kita juga bisa menukarkan voucher makan dari hotel ke kantin ini oh iya guys perlu diketahui bahwa tiket camping ini sudah mencakup tiket gratis untuk 4 orang masuk wisata sari ater beserta wahana kolam di dalamnya disini juga tersedia lapangan bola untuk berolah raja lanjut di area berikutnya ada pin forest area ini ada sekitar 40k fling lebih dengan tarif 250k untuk weekday dan 350k untuk weekend selanjutnya ada area river view ini adalah area yang sudah saya booking namun gagal karena sangat becek bedanya aku di nomor 6 dan ini yang sedang aku review adalah di nomor 2 tempatnya sangat keren cocok untuk keluarga besar bisa untuk parkir 2 mobil dan mendirikan 2 tenda tarifnya yaitu 400k di weekday dan 500k di weekend dan 550k di tahun baru ini dan ini adalah area riverside riverside terbagi menjadi 4 area yaitu area a b c dan d untuk tarif di riverside a 400k di weekday dan 500k di weekend khusus di riverside a areanya cukup luas kita bisa membalikkan 2 kendaraan dan mendirikan 2 tenda sedangkan di area riverside b c dan d tarifnya 350k di weekday dan 450k di weekend di area riverside ini cukup menarik tempatnya karena kita mendirikan tenda di tepian sungai dan area ini cukup sulit didapat karena banyak peminatnya kita harus booking beberapa bulan sebelum untuk mendapatkan area ini di camper fun park sariater ini juga terdapat air terjun bernama curug batu kita bisa bermain air disini sepuasnya tanpa dipungut biaya sepeser pun ada uap ininya kameranya ya 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 masih di area air terjun ada river tabing dengan tarif 40k per orang menyusuri sungai sejauh 1,5 km ada juga rusting dengan tarif 85k per orang dan tempatnya ya 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 Tiba-tiba banjir airnya Dan malam hari pun tiba Ini loh guys penampakan tenda kita Saat malam hari cukup terangkan Karena saya sudah mempersiapkan penerangan Dan memang sudah ada fasilitas Colokan listrik di belakang tenda Jadi kita cukup membawa kabel roll Beserta colokannya dan lampunya saja Kemudian untuk suhu di malam hari Lumayan tidak terlalu dingin ya Sekitar 19 derajat celsius Padahal tadi barusan turun hujan Tidak seperti di daerah Bandung Selatan Di daerah Ranca Upas Bulan September kemarin saya sempat ngecam disana Dinginnya guys luar biasa Sampai saya tidak bisa tidur semalaman Suhu disana bisa mencapai 11 hingga 14 derajat celsius Di malam ini kami keliling di sekitar area camping Nonton live music dan melihat suasana malam di area camping Dan sekalian juga mau menukarkan voucher makan di camping area camping Kalau begitu Jatuh 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 Kenapa saya? Eh dia yang diburuh Denggul dipegang Oh no no yang pulang seratus Samperin Nama banget dari tadi Nama-mana Nama ibu Kakak Kakak Ini adalah suasana malam hari Di area kantin Lumayan ramai Disini kita bisa menukarkan voucher makan kita Dengan menu yang ada disini Tapi dengan ketentuan dan syarat yang berlaku Dan perlu anda ketahui Bahwa kantin disini buka hingga 24 jam non-stop Jadi anda tidak perlu takut Kalau sampai kehabisan bekal yang di bawah dari rumah Disini ada bakso, soto, nasi goreng, mie goreng, mie rebus, jagung bakar, jagung rebus Dan makanan terlaris disini adalah surabi dengan beberapa varian Kemudian aneka minuman Tetapi sangat disayangkan sekali menu favorit beb-beb aku Nasi uduk semur jengkol betawi tidak tersedia Dan menu favorit Rengga Rumba khas Indramayu Langka Ningkene Padahal Marengku baka jalan-jalan mendimu-mendi Terus ketemu kalau makanan khas derer yang Indramayu ya langsung tertupu Enak-berenak gaya digawe enak baik Rasanya sejen baik lah Baga panganan khas derer-dewek Ayo hadiahnya maaf Selakas pelang-pelang aja Lah katanya Ape seberat sama Mba Ape Masa lemba makannya kalah malah nangis Udah kamu mah ngepeca sama bongnya aja Setelah kami berkeliling sekitar area camping Kami memutuskan pulang ke tenda Beristirahat sambil mengahatkan badan Dengan menyalakan api unggun Menjelang pagi kami bersiap berbenah Membereskan tenda memasak untuk sarapan Dan sebelum pulang kami mau berenang dulu Di rekreasi pemandian Sari Ater Saat Anda akan memasuki area wisata Sari Ater Anda cukup menunjukkan tiket camping Tiket camping tersebut di dalamnya Termasuk ada 4 tiket gratis Masuk rekreasi Sari Ater Berisika tamu Berendang sana cepetan Apabila Anda tertarik untuk munjungi tempat camping dan wisata ini Dan ingin tahu besaran biayanya Berikut ulasan biayanya Oke ini adalah campsite rate Di Sari Ater Campor Fun Park Tarif dan harga berbeda-beda Tergantung area lokasi kita nge-camp Dan saat hari apa kita nge-camp Di hari weekend atau di hari weekday Tarifnya pasti berbeda Untuk di area river set A Yaitu di hari weekdaynya Rp. 400.000 Kemudian di weekendnya Rp. 500.000 Untuk di area river view masih sama Yaitu di hari weekdaynya Rp. 400.000 Dan di weekendnya Rp. 500.000 Kemudian di area river set B, C, dan D Di hari weekdaynya Rp. 350.000 Dan weekendnya Rp. 450.000 Selanjutnya untuk hill view Hill view C, pin forest, dan pin hill Di hari weekdaynya Rp. 250.000 Dan weekendnya Rp. 350.000 Khusus untuk river set A Kita bisa memarkirkan 2 mobil Di area camping kita Dan untuk yang lainnya Hanya bisa 1 mobil Tarif ini sudah termasuk voucher makan Dan tiket gratis untuk masuk rekreasi seriater Untuk 4 orang Oke guys, lanjut adalah Untuk biaya sewa tendanya Rp. 150.000 Untuk kapasitas 2 orang Dan Rp. 250.000 Untuk kapasitas 4 orang Kemudian Rp. 350.000 Untuk kapasitas 6 orang Di sini juga menyewakan peralatan camping lainnya Seperti sleeping bag, matras, dan peralatan untuk memasak Oke guys, sebelum undur diri Saya sebagai muslim berpesan dan mengingatkan kepada anda Khususnya kaum hawa muslimah Dan saya harap tidak tersinggung Pesan saya adalah Pakailah pakaian yang menutup aurot Tidak usah takut kecantikan anda menjadi tertutup Karena memakai hijab Asal anda ketahui cantik itu relatif Semua wanita cantik dan laki-laki semuanya tampan Tetapi memang ada takaran-takaran tertentu Aturan-aturan tertentu yang sengaja dibuat oleh manusia Yang bahwasannya Yang cantik itu gini loh Hidungnya mancung, bibirnya tebal, pipinya tirus Pake sedo, muka glowing, dan bedak tebalnya 5 cm Padahal pada desanya semua wanita itu cantik Yang menentukan dia cantik sejati adalah Bagaimana dia bersikap, akhlak, dan adab Seperti bagaimana seorang wanita cantik itu harus bersikap Percuma cantik jika masih membuka aurot Percuma cantik jika wajah cantikmu Hanya di-upload di TikTok Dan dinikmati jutaan pasang mata Menjadi pemandangan dan santapan para lelaki hidung belang Saya bukan lelaki hidung belang ya Ingat kecantikan adalah anugerah Maka cobalah untuk mulia Jangan hanya menarik menggoda Itu pesan saya Saya Jawir mewakili komunitas pedagang jilbab pasar malam undur diri Terima kasih sudah menonton Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adios, saru melorot, Vladimir Putin Cuao Kelar juga video gue Bikin video kayak gini aja Susah banget Salah-salah mulu ngeditnya Gue bela-belain nih Bikin video Kalau lagi santai di kerjaan Ngendap-ngendap masuk mobil Biar enggak ada suara bising Mau bikin video di rumah Susah banget Gue punya anak kecil di rumah Pada berisik mulu Mau video gue ada yang nonton Apakah kagak Terserah dah Yang penting gue udah berlatih Jadi youtuber Terus juga bisa Buat kenang-kenangan kan Buat keluarga gue Ini video Kalau pengen gue liat Gitu Kapan-kapan Gitu Kalau gue pernah tuh Camping disini Ngeliat anak-anak gue Masih kecil Gue juga dulu Pernah muda Gitu kan Lumayan deh Buat kenang-kenangan Pernah muda